Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya sahabat-sahabatku seperti biasa kita berjumpa kembali bersama sobat hitam putih nah teman-teman coba perhatikan ya kacer di depan kita ini ini kacer yang wajib diberikan ekstra puding keroto Nah gitu teman-teman saya akan jelaskan dulu ya spek dari kacer ini kacer ini kacer yang semi giras masih belum ada tingkat kemampanan bahkan untuk tingkat kegacorannya pun yaitu belum ada gitu jadi masih dibilang kacer bahanlah bahan rawatan bahan musyngken kacer ini kacer yang masih blow on lah kalau kita deketin aja dia itu dia itu loncat-loncat seperti ini dia itu gelisah takut ya seperti yang sekarang kita deketin ini nah teman-teman kacer ini kacer yang suhu tubuhnya itu sudah tinggi atau suhu tubuhnya itu sudah panas mungkin karakter dasar dari burung ini burung kacer yang tipe panas ini saya bukannya menduga-duga ya teman-teman tapi memang saya ambil dari pengalaman saya dan dari pengamatan saya selama merawat burung ini dari awal datang di tangan saya saya terus pahami saya terus perhatikan bahkan saya tahu karakter dan suhu tubuhnya si burung ini itu saya tahu dari kesalahan saya sendiri jadi gini teman-teman burung burung kacer itu semua jenis burung kacer ya termasuk kedalam jenis burung endothermic atau burung yang biasa di kehidupannya itu menyesuaikan suhu tubuhnya demi mendapatkan kenyamanan tubuh si kacer dan demi kelangsungan hidupnya oke kita lanjut ya teman-teman nah dari pertama kacer ini datang ini kacer yang belum bunyi kemudian kalau kita dekati walaupun kacernya digantung ya dia itu gerubak-gerubuk dia itu gelabakan gelisah jadi masih takut sama kita ya boro-boro dia itu mau bunyi ya cuman loncatkan seperti ini nih terus saya lihat kotorannya itu kecil-kecil kering dan menyebar sebelumnya setelah kacer ini di tangan saya saya itu langsung coba jemur bulung ini saat dijemur saya perhatikan dia itu gelabakan kemudian efeknya setelah dijemur itu tambah giras bahkan kayak mau salto bahkan setelah dikasih penjemuran kacer ini jadi seperti kesulitan buang kotorannya nah setelah saya melihat gelagat seperti itu ya langsung saya menghentikannya ya menghentikan jemurnya kemudian karena saya belum yakin saya coba lakukan bom jangkrik pada kacer ini dan pul kerodong tanpa mandi tanpa jemur yaitu di bom jangkrik saya lakukan selama dua hari dan setelah dua hari bom jangkrik itu saya pengen tahu kemudian saya buka kerodongnya dan saya coba gantung di sore harinya dan setelah saya perhatikan ketika si kacer itu digantung setelah dua hari bom jangkrik tanpa mandi tanpa jemur ternyata hasil dari bom jangkrik ini si kacer malah menunjukkan efek negatif teman-teman jadi setelah bom jangkrik itu kacer ini langsung konstan berubah yang terjadi malah jadi sering salto bahkan girasnya itu jadi bertambah makin parah dan saya perhatikan tingkat kegelisahan si kacer ketika kita dekati atau kita lewat atau kita perhatikan itu malah makin tambah parah jadi semakin ketakutan gitu nah dari kesalahan inilah saya yakin kalau suhu tubuh si kacer ini suhunya sudah panas atau sudah tinggi teman-teman ini pengalaman saya kalau ngerawat kacer yang seperti ini itu nggak cocok pakai jangkrik teman-teman karena buktinya ketika saya berikan bom jangkrik pada kacer ini saya kasih bom jangkrik itu 50 dari pagi sampai sore ya memang jangkriknya itu habis-habis dimakan juga tapi dia malah bermasalah malah berefek negatif yaitu salto kemudian makin giras bahkan bunyipun dia itu makin nggak mau gitu boro-boro dia itu ngeriwi justru malah makin bisu teman-teman padahal ini sebelumnya kacer itu pas datang di tangan saya itu nggak salto teman-teman apalagi kalau kacer ini kita genjot jangkrik kemudian diberi jemur kenceng wah makin rusak ini kayaknya karena bom jangkrik itu berefek hangat ya jadi kita harus ingat bom jangkrik itu berefek hangat jadi suhu tubuh si kacer itu sudah panas kemudian ditambah efek hangat dalam tubuhnya dari jangkrik yang terjadi suhu tubuh si kacer ini makin meningkat makin tinggi panasnya dari sini saya paham dan yakin berarti kacer ini suhu tubuhnya itu sudah panas kalau kita tingkatkan lagi panasnya si kacer nggak bakalan nyaman berarti jelas ya teman-teman kacer ini itu membutuhkan rawatan pemandian bukan penjemuran nah barangkali teman-teman punya kacer yang karakternya sama seperti ini ini saya akan jelaskan ya cara perawatannya lalu bagaimana kalau karakter kacer seperti ini yang belum ada tingkat kegacoran atau belum ada tingkat kemapanan ya jadi bagaimana cara menggacorkannya nah seperti kacer ini nih ini belum gacor jadi belum ada tingkat kemapanan lah untuk kacer yang seperti ini ini bukan di bom jangkrik ya teman-teman tapi kita gunakan jenis ekstra puding kroto untuk mengkondisikan dan menggacorkannya nah ini teman-teman nih saya sudah siapkan kroto nya nih untuk kacer yang seperti ini kita bisa jor kroto ya kita berikan kroto pagi siang dan sore itu pokoknya pul kroto ya teman-teman supaya lebih cepat kacer dan lebih cepat dapat birahinya jadi untuk pengkondisian yaitu pul krodong dan pul kroto kenapa pul krodong ya supaya burungnya cepat naik birahinya ya karena ini burungnya giras jadi ketika ada orang lewat itu takut nah jadi untuk meminimalisir ketakutannya itu kita berikan pul krodong atau bisa ya kalau misalkan si kacer ini nggak makan kroto saat di pul krodong nah itu kita tinggal ablak dan berikan pul kerto lalu simpan di tempat yang terang tetapi tidak ada gangguan dari orang jadi supaya tidak ketakutan karena ketakutan si kacer itu bisa memperlambat menaiknya birahi nah jadi untuk pengkondisiannya itu pul krodong ya teman-teman dan pul kerto kalau saya ini cara pemberian krotonya itu seperti ini misalnya kita berikan pagi satu cepuk ya Nah nanti setelah beberapa saat kita lihat lagi kalau misalnya krotonya sudah habis langsung kita isi lagi langsung kita kasih lagi pokoknya lakukan seperti itu sampai sore bahkan ini saya lakukan sampai malam juga nih Nah nanti setiap pertiga hari sekali sore harinya kacarnya kita tawari mandi teman-teman atau misalnya kita bisa siapkan cepuk mandi di dalam kandang atau sangkarnya si kacer jadi kalau misalkan dia mau mandi ya silahkan gitu karena jelas suhu tubuh si kacer ini sudah panas jadi tidak bisa dipanaskan lagi ya justru si kacer ini supaya si kacer ini lebih tenang dan cepat naik segeranya itu diberikan pemandian dan jenis ekstra puding yang diprioritaskan itu krotok kacer ini kalau kebanyakan jangkrik itu malah menunjukkan hal-hal negatif saya bom jangkrik kacer ini salto kemudian gak gacor-gacor juga bunyi itu kadang mau tapi bunyi itu jadi monoton bahkan ya teman-teman yang saya herankan kacer ini di bom jangkrik dia itu bukannya gemuk yang ada malah semakin kurus teman-teman mungkin dengan jangkrik itu si kacer makin gesit dan makin giras enggak mau diem ya jadi ketika ada orang lewat itu si kacer itu loncat-loncat ya pokoknya akhirnya si kacer itu banyak gerak dan makin aktif yang membuat si kacer itu jadi kurus dan kacer ini ketika saya jangkrik dia itu saat buang kotoran itu jadi kesulitan seperti seret makanya saya berikan keroto karena keroto itu kan jenis ekstra puding yang gampang dicerna dan alhamdulillah setelah di jangkrik kacernya enggak kesulitan lagi sekarang buang kotorannya bahkan ini kacernya jadi lebih tenang nih jadi enggak seperti dulu menggerak banget loncat-loncatnya parah gitu ini saltonya sekarang udah mulai hilang nih teman-teman karena saya berikan jorok roto tanpa jangkrik dan ditawari mandi selalu per tiga hari sekali dan burung ini memang bener yang dia itu inginkan itu mandi jadi seperti itu ya teman-teman kalau teman-teman punya kacer yang seperti ini bisa coba untuk cara pengkondisian dan cara menggacorkannya seperti yang saya jelaskan tadi suhu tubuh kacer seperti ini sudah panas jadi rawatannya mandi dan ekstra pudingnya itu diprioritaskan keroto oke cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini sampai ketemu di pembahasan selanjutnya tetap ikuti dan terus terhubung bersama saya di sobat hitam putih tempat dan sobatnya para pecinta kacer sub indo by broth3rmax